Engkau sebenarnya tahu Nanti kau memilih Seolah engkau tak tahu Kau sembunyikan Rasa cintaku Di balik bersama Halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya di channel Ambro Service Mohon maaf tadi lagi latihan nyanyi sebentar Supaya kita relax Video-video sebelumnya selalu saya membahas RO kapasitas untuk pemakaian rumah tangga Tapi hari ini saya akan membagikan pengalaman saya selama 10 tahun Dalam mengelola bisnis depot air minum isi ulang ini Nah kemarin beberapa kali saya sempat melihat ada beberapa teman Yang komen di Facebook dan tanya bagaimana sih untuk meningkatkan penjualan Depot air minum isi ulang ini Sebenarnya waktu itu saya mau kasih tahu caranya Cuma agak panjang lebar untuk menjelaskannya Jadi saya harap melalui video kali ini bisa memberikan jawaban Atas beberapa teman yang kemarin memberikan komentar Jadi bagi anda yang baru mau membuka usaha depot ini Atau bagi anda pemilik depot yang sudah lama gak maju-maju Bahkan merasa bahwa bisnis ini tidak cocok lagi dengan anda Sebaiknya simak dulu video kali ini Karena kali ini saya akan membagikan pengalaman saya dalam mengelola bisnis ini Dan saya akan membagikan tipsnya kepada anda Bagaimana menciptakan pelanggan depot air minum isi ulang yang setia Tanpa kabur ke tempat lain Simak ya Terima kasih telah menonton! Anda jangan berpikir bahwa buka usaha ini harus di pinggir jalan baru bisa maju Selama 10 tahun usaha yang saya geluti ini sampai sekarang masih berada di gang Jadi sebenarnya tidak ada alasan kalau anda benar-benar mau melakukannya Siapa bilang depot air minum isi ulang tidak enak Saya seringkali tinggalkan bisnis ini keluar kota Bahkan kadang-kadang selama satu bulan Dan bisnis ini jalan secara otomatis sendiri Dan sekarang hampir boleh dibilang waktu saya 99% fokus usaha di bidang lainnya Dan depot air minum isi ulang ini bisa berjalan sendiri Jadi sebenarnya enak kan kalau tahu cara mengelolanya dengan baik So simak terus ya video ini sampai habis Dan jangan lupa supaya anda tidak ketinggalan tips-tips terbaru lainnya dari saya Silakan subscribe dan tekan loncengnya ya Oke pelanggan yang setia itu sebenarnya apa sih Bagaimana sih pelanggan yang setia itu Bagi saya mereka yang tidak mau membeli air minum di tempat lain Hanya mau minum air galon dari depot kita Bahkan dia akan membuat anda stres Kenapa? Karena ketika anda tutup mereka ada yang sebagian tidak mau minum lagi Air yang dari pendual lainnya Stres kan anda? Jujur saja Di samping stres saya cukup bangga akan industri ini Dan saya semakin yakin bahwa industri ini kalau dikelola dengan baik pasti bisa maju Oke berikut saya akan kasih tahu bagaimana tipsnya Supaya anda bisa menciptakan pelanggan yang setia Yang tidak akan pergi ke tempat lainnya Yang pertama yaitu anda harus cuci galon Jadi sebenarnya setiap galon yang kita bawa pulang dari pelanggan kita Kita harus cuci sampai bersih Kenapa? Karena kita bisnis air minum Kalau namanya bisnis air minum Segala sesuatu yang kita masukkan ke dalam mulut kita Haruslah bersih Dengan penampilan bersih orang akan Gimana ya? Mereka punya image pasti wah ini pasti bagus punya gitu loh Jadi kalau pastikan kalau misalkan kita cuci galon Jangan sampai galon itu kotor banget gitu Ya cuci galon Itu paling penting Selama 10 tahun pertama kali saya mulai saya cuci galon Sampai sekarang pun saya tetap cuci galon Itu yang paling penting Kemudian tips yang kedua Yaitu pada saat anda pengisian Nah banyak sekali saya jumpai Depot air minum isi ulang Maunya isi galon itu cepat Isi galon cepat Bahkan ada yang sampai sudah ramai Sengaja dia punya depot air minum isi ulang itu Lemarinya dibiarin terbuka Bayangkan saja Lalat bisa masuk Debu bisa masuk Apalagi berada di jalanan Di pinggir jalan Debu begitu banyak Saya yang berada di gang aja Saya kasih tau kepada pelanggan saya Bahwa air saya ini murni Air saya ini bersih Anda bisa lihat cara kerja Di depot saya sendiri Setiap kali pengisian Saya pastikan bahwa karyawan saya Harus tutup pintu Saat pengisian Kenapa harus tutup? Karena debu apa saja bisa masuk Saat kita pengisian Itu sebabnya kita harus tutup Karena itu akan menjaga Kualitas air minum Yang akan kita bawa kepada pelanggan kita Satu hal kalau misalkan pelanggan kita Meminum air kita Dimana ditemukan ada suatu benda-benda Yang aneh gitu Di dalam air galon dia Bagaimana? Mereka pasti akan komplain Mereka pasti akan kecewa bukan? Nah oleh sebab itu Kalau misalkan kita tahu Kita harus benar-benar Menjaganya dengan benar Jadi merawatnya Jadi pas kita pengisian Kalau bisa diutamakan Kita tutup pintu Itu yang paling penting Yang selalu saya lakukan Di depot saya Selama 10 tahun ini Oke Kemudian yang ketiga Sekarang jamannya Bisnis internet Orang malas untuk Membeli busa lagi Sebenarnya bukan malas Mereka mau hemat Karena di rumah sudah ada wifi Di rumah gak ada wifi pun Mereka memakai kota pun sangat Boleh dibilang hemat sekali Ya Orang sekarang udah mau Udah jarang mau SMS Jadi penting sekali Kalau bisa kita punya layanan WA Bilang kepada pelanggan kita Oh Bu Pak Sekarang kita ada layanan WA ya Anda kalau mau pesan air minum Di tempat saya Anda boleh WA ke saya Kan enak Enjoy Semua orang rata-rata sekarang Punya WA Bahkan anak kecil aja Sudah punya HP Sudah bisa WA Benar gak? Jadi gampang Kita juga mau nanya mereka Bu udah habis belum Bu Air galon yang di rumah Kita juga tidak perlu harus mengeluarkan pulsa biaya yang berlalu banyak Jadi itu WA kita manfaatin aja Ya Itu yang nomor tiga Kemudian yang nomor empat Adalah kita harus buat jadwal Ya di tempat saya Saya selalu buat jadwal Kenapa saya buat jadwal? Karena ada sebagian pelanggan saya Yang merasa Kalau misalkan Mereka Di rumah Mereka sibuk Sibuk sekali Kadang-kadang tidak bisa mengontrol airnya Airnya sudah habis mereka telpon kepada kita Sudah sampai habis banget mereka telpon kepada kita Akhirnya kita buru-buru untuk mengantar kepada mereka Kadang-kadang kita tidak sempat langsung untuk mengantar kepada mereka Oleh sebab itu Kalau misalkan kita melakukan jadwal Kita tahu bahwa pelanggan ini sering lupa Jadwalin Bu Bagaimana ya kalau misalkan saya dua hari sekali saya datang ngecek Kan lebih bagus Mereka juga tidak perlu kontrol Mereka juga tidak perlu harus WA Karena mereka sibuk Kebanyakan orang sibuk Yang pesan air minum di tempat kita Kebanyakan orangnya sibuk Jarang bisa mengontrol Sebagian kecil doang Paling sekitar 10-20% Yang benar-benar bisa mengontrol Kebanyakan adalah mereka tidak bisa mengontrol Itu sebabnya kita harus bikin jadwal Oh dua hari sekali pelanggan ini saya bikin jadwal Oh tiga hari sekali saya bikin jadwal Tiga hari dia pasti habis dua galon Saya bikin jadwal Tiga hari Empat hari Lima hari Dia pasti pesan saya empat galon Saya bikin jadwal seperti itu Nah itu yang saya lakukan Oke Kemudian yang paling penting adalah Bisnis pelayanan Nah ini sangat penting Dan saya melihat bahwa Bisnis jangka depan Jangka masa depan Yang bisa berhasil sekarang Yang bisa bertahan sekarang adalah Bisnis yang pelayanannya terbaik Kenapa saya bilang begitu Salah satu contoh saja Saya melihat bahwa BCA, Indomaret Ya saya katakan Seperti itu McDonald's Sudah berapa lama bisnis seperti itu Mereka Puluhan tahun Bahkan yang sudah sampai Ratusan tahun Sampai sekarang masih bertahan Kenapa mereka bisa sampai bertahan begitu lama Jadi kalau kita mau bikin besar Kalau kita mau bisnis kita besar Kita ikutin saja cara Yang mereka lakukan Apa sih cara-cara yang mereka lakukan Terima kasih Itu yang paling penting kita harus lakukan Sekarang saya temukan banyak sekali Di pasar saya membeli sayur Saya membeli buah Saya membeli sesuatu pakaian Dan lain sebagainya Sekarang jarang sekali Melekat kata-kata terima kasih ini Entah kenapa Saya juga lupa Saya juga gak tahu gitu loh Padahal terima saksi itu Tidak perlu bayar Cuma ngomong dari mulut saja Terima kasih Terima kasih Gampang sekali Kenapa tidak mau kita ucapkan Benar gak Pelanggan sudah setia Sudah datang memberi Uang kepada kita Sudah memberikan keuntungan kepada kita Sedikitlah kata Terima kasih bu Terima kasih Jangan sampai itu Tidak keluar dari mulut kita Itu yang paling penting Kemudian juga maaf Ini saya belajar dari perusahaan-perusahaan besar Kita lihat aja Sekarang misalkan kita komplain PLN lah Padam gitu Kita komplain aja Atau misalkan kita komplain Telkomsel Jaringannya kurang bagus Kita telpon Apa kata-kata yang Pertama dikeluarkan oleh Karyawan di PLN Atau karyawan di Telkomsel Dan lain sebagainya Perusahaan-perusahaan besar Mereka pasti pertama akan bilang Maaf bu Padahal sebenarnya mereka tidak salah kok Benar gak? Mereka tidak salah Tapi mereka selalu mengucapkan Maaf bu Maaf bu Maaf bu ya Iya Maaf bu ya Kemarin jaringan memang sedang error Ya saya mohon maaf ya Kami mohon maaf ya Nah itu yang harus kita lakukan Jadi sebenarnya Kalau misalkan kita tidak ada kesalahan pun Kita harus mengutamakan Maaf Mengucapkan kata-kata maaf ini Apalagi kita sebagai orang Indonesia Orang Timur Kita bukan orang Barat Ya Saya senang sekali Saya melihat Apa Di Jawa gitu ya Orang-orang Jawa Orang Jawa Tengah lah gitu Oh bu Apa Mereka itu punya Punya Gimana ya Punya karakternya Bagus banget Justru ini yang harus kita contohkan Nuhun permisi Maaf Itu bagus sekali Yang harus kita contohkan Jadi jangan sekali-sekali orang komplain kepada kita Lalu kita Wah emosinya meledak-ledak Kita mau jualan gak masalahnya Kalau emosi kita meledak-ledak Ya Itu yang paling penting Maaf Terima kasih Maaf Terima kasih Harus selalu lengket di mulut kita Kemudian yang terakhir disini adalah Kontrol terus Kualitas air minum kita Intinya disini adalah kita jual air minum Teman-teman sekalian Kita jual air minum Air minum yang kita promosi ini adalah Air minum yang bersih Bahkan kadang-kadang sampai kita tes Benar gak Apalagi bagi teman-teman yang Depotnya adalah RO Kita bisa tes Bu Lihat ini airnya bersih loh Nah kita sudah tes bahwa airnya bersih Ternyata sampai ke tempat dia Waduh Ada cicak lah Ada Gak tahu ada apa Encu gak Itu biasa Encu lah Ada apalah gitu Mereka komen Komen seperti itu Komplen seperti itu Airnya gak enak lah Bau lah Dan lain sebagainya lah Itu yang harus kita perhatikan Itu yang harus kita kontrol Nah berhubung Kebetulan Saya bisnis depot air minum Isi ulang ini Sekaligus Juga Saya tempati Rumah ini Oleh sebab itu Saya minum air di Isi ulang ini Jadi kalau misalkan Rasanya sudah kurang enak Ini Ganti filternya Rasanya kurang bagus Ganti Kalau misalkan Udah TDS nya sudah naik Udah segera ganti aja Kenapa? Karena selain buat Anak saya Buat keluarga saya Juga buat orang lain Kita jual Air minum Depot isi ulang galon itu Sebenarnya tanggung jawab kita Itu tinggi loh Teman-teman sekalian Kenapa? Karena kita jual air minum Segala sesuatu yang menyangkut Kesehatan orang banyak Itu yang harus kita perhatikan Kalau kita jualnya kotor Jorok gitu Saya melihat banyak sekali Depot air isi ulang Yang tidak maju Kenapa tidak maju? Karena mereka Pakai selang itu Panjang-panjang Dari Dari apa? Dari lemari Lemari pengisian Disalurkan pakai selang Panjang-panjang Selangnya udah potor Udah jorok Nggak bersih Galonnya udah potor Isi Lalu antar ke orang lain Udah itu galonnya Galonnya yang galon yang Gimana? Nggak food grab lagi Kita harus memakai galon Kalau bisa Yang jangka waktunya itu Yang Baru Istilahnya Jangka waktunya yang baru Galon yang baru Kemudian kalau bisa Jangan memakai galon pack Karena galon pack itu bukan food grab Sebenarnya galon pack itu tidak aman untuk food grab Tidak aman buat kesehatan Kayak Kayak apa? Kayak botol-botol mineral begitu Itu sekali buang Itu Ya Kalau bisa memakai galon PC lah Galon PC itu lebih bagus ya Teman-teman sekalian Ya Oke Itu dia tipsnya Semoga bermanfaat Dan semoga depot Anda Semakin ramai pelanggan Jika video ini bermanfaat Jangan lupa teman-teman Saya harapkan pencet Tombol like Ya Kalau benar-benar Bermanfaat Share kepada teman-teman yang lainnya Jadi bagi Anda Yang punya pertanyaan Jangan segan Silahkan tinggalkan Di kolom komentar Bila ada waktu yang sempat Saya akan menjawabnya Oke Akhir kata dari saya Sukses selalu Buat Anda-Anda semuanya Dan terima kasih Sudah menonton video saya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax